Tahun ajaran baru 2020-2021 sudah mulai berguir di Kota Tanggerang dan di tengah pandemi COVID-19, metode pebelajaran untuk tingkat tamanan anak-anak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan secara jarak jauh atau berbasis daring. Untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, Dinas Pendidikan Kota Tanggerang melalui guru-guru telah membuat 750 hingga 1000 video pebelajaran untuk tingkat pendidikan TK, SD, dan SMP yang dipersiapkan hingga satu semester atau hingga bulan Desember 2020 mendatang. Siapa ini masuk dalam musim rekor Indonesia atau MURI kategori 750 video pembelajaran di tengah pandemi COVID-19? Sementara itu, tindakan tegas akan diberikan Wali Kota Tanggerang, Arief Wismansyah kepada sekolah yang masih membandal dengan melaksanakan pembelajaran tetap muka di sekolah sebelum ada keputusan resmi. Semua kegiatan-kegiatan sesuai dengan kurikulum mulai bulan Juli sampai Desember sudah kita siapkan semuanya, termasuk penguatan karakter. Semua mata pelajaran sudah terdapat di dalamnya. Untuk pengaplikasinya ini sekarang masuk ke Tanggerang Laib, jadi guru-guru nanti tinggal mengambil saja dari Tanggerang Laib, nanti langsung disebar kepada orang tua murid. Jadi saya rasa dengan Raja Tanggerang Laib ini mempermudah orang tua murid untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pemerintah Kota Tanggerang meminta kepada orang tua untuk membimbing anak-anak mereka selama proses belajar dari rumah. Ya memang beda, nggak seperti tatap muka biasa ya, tapi kan bagaimanapun juga anak-anak kita tetap harus belajar, meningkatkan pengetahuannya dalam rangka mempersiapkan generasi masa depannya. Jadi untuk itu kita berharap peran orang tua di rumah untuk terus membimbing anak-anaknya dalam melakukan proses pembelajaran di rumah. Kita rapat dengan Pak Gubernur, kaitan evaluasi PSBB, Pak Gubernur, memang informasinya sudah ada masyarakat yang ingin belajar. Tapi kemungkinan di akhir Desember, karena sekarang kondisinya kan Kota Tanggerang juga masih kuning, ya masih tetap kita harus meningkatkan kuasa.